memang orang dahulu ilmuni ilmu alam ya makanya zaman agama dulu dengan agama lain itu pengertiannya sudah lain zaman sekarang itu agama itu karena sesuatu yang pengertian ya atau yang dibuat oleh para pendahulu yang punya keilmuan yang tinggi akhirnya dibikin kitab gitu akhirnya turun-turun dipelajari sejati 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 20 tahun serpautnya itu hanya sedikit loh kalau dihitungkan rata-rata loh ya nah gitu makanya itu pasti ini seorang tekan janji 500 pasok bakal bali marang gomo budi gomo itu agama orang memakai sandangan-sandangan yang sifatnya budi pekerti itu tadi nah budi pekerti yang bagaimana ya semua aku bicarakan itu semua tentang ajaran budi pekerti budi pekerti nah karena karena memang sudah dilupakan iya kan mas tinus eh kembali ke tentang kejayaan nusantara mas kan banyak orang lagi rame-ramenya berbondong-bondong berharap kembalinya kejayaan nusantara nah yang jadi pertanyaan itu apa apa langkah konkret untuk mencapainya pasti langkah konkretnya jangan hanya sebagai sebatas ucapan dan tangan-tangan iya kan orang bisa bicara saya ingin jaya nusantara iya saya ingin menggembalikan budaya nusantara iya tapi perlakunya sehari-hari menyakitkan orang lain iya kan sama semua itu diawali dari diri kita sendiri contoh ini nusantara itu tidak tidak jauh dengan yang namanya budaya iya kan budaya itu bagaimana budidaya pemestarian iya kan karena budidaya itu sama saja yang namanya hal memayu hayuning bahwa mau kembali itu saat tadi iya iya ketika kita contoh ini kita ingin mengembalikan nusantara paling tidak tahu dulu dasarnya basicnya budaya budaya ini apa itu jadi budidaya itu budidaya itu pelestarian jadi pelestarian itu apa iya iya alam dan seisinya betul dengan apa dengan hati nurani kan seni seni adalah sentuhan hati nurani iya kan kalau saya ini zaman saya ini nurani menimbul kan iya kan iya kan iya kan hanya mengandalkan akal iya ini nurani makanya orang leluh diru kita daya cipta seni itu tinggi sekali karena apa semua telah dibangun dari rasa tanpa rasa orang tidak akan mempunyai jiwa seni karena seni dibangun dari rasa itu sendiri iya kan rasa karena menciptakan nurani sentuhan hati nurani iya kan iya kan nah dengan kejadian-kejadian makanya dikembalikan kepada kemurnian iya kan hango mayu hayuning bawono makanya untuk menciptakan nusantara jaya kembali basicnya adalah manusia harus mempunyai jiwa yang berbudaya jangan hanya sebatas selisan kita cerminkan di dulu dalam kehidupan sehari kira kita itu berbudayaan ketika orang membawa budaya yang atas nama budaya sedangkan dirinya tidak berbudaya ibaratnya membawa sesuatu tapi tidak tahu apa yang dia bawa nah gitu loh dalam arti seperti itu makanya ketika kita mau membawakan sesuatu kejayaan nusantara ketahulah budaya itu sendiri lah budaya itu harus bagaimana ketika kita membawakan budaya ya diri kita harus punya jiwa budaya dulu iya kan nah mana ada orang membawa budaya tapi dirinya tidak berbudaya malah lucu kan ibu dibuji karena bagong iya kan iya iya ihya nah makanya itu kan zaman sekarang mengenal budaya saya gak tahu kan seni sentuhan hati nurani nurani dibangun dari apa kesejadian diri kesejatuhan diri dibangun dari apa meningkatkan tingkat kesadaran diri kesadaran diri dibangun bagaimana ya kita melakukan suatu pengolahan diri olah pikir, olah rasa, olah jiwa, olah rako ketika kita mampu mengolah itu semuanya ya kita akan menemukan nurani yang sebenarnya akhirnya orang menemukan daya seni yang tinggi akhirnya menciptakan filosofi kehidupan artian-artian kehidupan yang bermakna kandungan makna ini makanya Allah lorik kita tahu membikin artefak, membikin candi-candi dengan suatu karya seni gini kita harus tidak bisa membaca dengan mentah artinya apa bentuknya ini ada yang patung bentuknya ini kita lupas lagi ini kan artinya pencipaan manusia itu karena ya itu tadi pengadaan itu tadi tapi kalau misalkan kita punya orang tua apa lagi kayak gini, wah ini lagi ada pengadaan hahaha 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 ya kan kita tahu hahaha nanti ada orang tua apa siapa yang gitu wah ini lagi pengadaan hahaha 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 nah itu ini pengadaan itu adalah pencipaan barang-barang dari orang orang tua nah ketika ada tanggung jawab kita apa memelihara iya nah memelihara kan ketunduki jiwa budaya itu sendiri kita mah berapa penurit ngerti dulu nyurit bisa ngerti urut cahaya kita kan menjadi cerang bagi dunia ini iya nah kalau kita belum bisa menerangi diri kita menerangi jagad yang mungkin nah makanya dasar utama kita untuk membangkitkan kita ingin mempunyai keinginan nusantara ini menjadi jaya kembali atau terciptanya kedamaian dunia iya kan istilahnya kita harus awali dari diri kita dahulu kira-kira kita sudah menerangi diri kita belum iya kalau diri kita belum bisa menerangi diri kita sendiri ya jangan harap mau bercita-cita mendamaikan dunia impossible iya jangan hanya menjadi tong kosong yang nyaring bunyian suara ini banternih jebulit digulik iranak pokok ini berarti peninggalan-peninggalan leluhur kita itu yang berupa fisik seperti candi dan sebagainya itu merupakan kode-kode ya mas tinus ya sebagai kode atau sandi-sandi filosofi orang dahulu kenapa membuat suatu candi dengan bentuk relief biar mencerdaskan diri kita ini kan misalnya kita harus pandai membaca kita dikasih kitab ini kan benar tertulis dicetak ini apa copy paste copy paste akhirnya kan gak mau olah pikir orang olah rasul copy paste jadi orang dahulu ilmu ini ilmu alam makanya zaman agama dulu dengan agama lain itu pengertiannya sudah lain jaman sekarang itu agama itu karena sesuatu yang pengertian ya atau ya dibuat oleh para pendahulu yang punya keilmuan yang tinggi akhirnya dibikin kitab akhirnya turun temburung dipelajari copy paste copy paste copy paste copy paste ini orang tepat pasti akhirnya seorang gendah nyeleweng karena sumbernya dari sini kita sudah tidak menjadi sumber lagi agama sekarang ini apa agama sumber agama sumber agama leluh kita kita mencari sumber sendiri tidak mau ngini tok gulik banyak bukah moga-moga itu orang belum gulik di yang bisa mencari sumber yang bisa mencari sumber yang bisa mencari sumber yang sampai sekarang yang jadi tanda tanya itu leluhur kita itu kebanyakan memberi apa ya ya seperti peninggalan-peninggalan itu tadi kok pasti dengan kesamaran ya samar-samar jadi orang-orang berlaku itu untuk mencedaskan sebenarnya kan mau nggak mau cucu-cucunya harus melatih untuk mengasah pikir berarti tujuannya itu ya itu tujuan otaknya digunalarki sesuatu sesuatu ketemu titik temu yang benar-benar real temu akal jadi apa yang menemukan itu yang memang orang yang benar-benar kita menganalisa dengan olah-olah penalaran pikir ini ya kemudian difilosofikan melalui rasa kita akhirnya digabungkan ketemunya itu akhirnya seperti temu nalar kita olah pikir ini misalkan ini ada artefak atau situs candi dengan wujud yang setiap dengan bentuk seperti ini kita kupas dengan analisa dengan alam cipta ini nah kemudian kita filosofikan dengan rasa jadi kita harus mempunyai jiwa seni yang tinggi lalurnya harus luar biasa dengan pemahaman lagi kan butuh pelatihan juga iya ini ini sudah bekerja ini untuk menjadi ini projek nunggu proses kan kalau sudah orang yang bisa mengolah pikir dan mengolah rasa ini oh iya iya yang namanya ya memang orang yang teman-teman iya akhirnya gini kita olah pikir ini ada artefak atau situs ini oh ini artinya kita telusur dengan filosofi iya iya kita tangkap temu nalar nah iya misalnya di gamblang nih loko suto ya kita gak mengolah pikir orang-orang yang istilahnya awam dan pikirannya negatif ya nanti karena kalau kita membaca kan kita belajar teori iya tapi kalau dengan mengolah pikir kita memang benar-benar praktek langsung iya karena penelitian gitu maru kan bagian penelitian gitu dikupas diuncei diuncei gitu jaman sekarang kurang ngerti stekon kan itu kan tidak mau mencari gitu loh iya iya mengupas nah makanya kan keilmuan itu kita jangan mencari hanya hanya menerima dari sumber tapi kalau bisa ya kita menjadi sumber itu sendiri maka dibilang wahyu itu lah iya itu ketika kita bisa mampu memerdakan ilmu kerasian Tuhan itu adalah wahyu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih